Nah Bapak Ibu ini adalah tahapan pendaftaran OSN tahun 2023 secara lengkap detail Jangan di skip-skip videonya biar nanti Bapak Ibu tidak salah langkah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel Ahmad Patrul Channel yang membahas tentang pendidikan video tutorial dan juga video pembelajaran Oke di kesempatan ini saya akan berbagi tutorial tentang cara daftar OSN 2023 simak video berikut ini bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dulu gunakan juga loncengnya biar dapat notifikasi dari channel ini Langsung saja kita mulai video tutorialnya Nah tahapan untuk mendaftar OSN tahun 2023 ini ada ini ya yang pertama nanti kita membuat akun operator sekolah Nah kita buka dulu di halaman push personas ini Nah kita klik yang paling atas Oke tampilannya seperti ini kita Scroll ke bawah ya jadi ini ajang talentanya ada SD SMP SMA SMK diksus dikti Nah kita pilih sesuai dengan jenjang kita Nah ini saya pilih yang SD kita klik saja kemudian kemudian OSN ada di sini ya kita klik yang detail juga bisa Oke seperti ini ya Nah jika kita klik yang portal OSN ini kita klik kanan aja kemudian kita klik link ini tab ini Nah seperti ini Nah tampilannya akan seperti ini ya kita tahap pertama tadi kita melakukan membuat akun operator sekolah kita kita rekestasi dulu masuk ke operator sekolah Nah kita klik disini Oke tampilannya seperti ini jadi ini kita masukkan email dan password SSU dapur digga setelah itu kita klik login nah oke tampilannya seperti ini jadi ini operator sekolah portal untuk operator sekolah kemudian kita lanjut ke tahap berikutnya yaitu ini kita mengecek data operator sekolahnya apakah sudah benar atau ada yang keliru atau ada data yang ditambahkan kita klik yang menu operator sekolah ini nah disini ada datanya ini ya kemudian kita klik yang ini kalau mengisi kita tinggal isi ini aja nih NIK NIP ini mohon maaf ini datanya saya blur karena memang data pribadi itu tidak boleh disebarluaskan tapi Bapak-Ibu tinggal mengisi ini ya sesuai dengan data yang sebenarnya oke seperti ini kalau sudah silakan Bapak-Ibu klik yang ini saya sudah memeriksa data sebelum menyimpan kemudian kita klik simpan Oke sudah data berhasil diperbarui kemudian kita ke tahap selanjutnya yaitu cek satuan pendidikannya kita klik yang satuan pendidikannya pastikan ini datanya sudah benar ya kita klik detailnya disini ada datanya ini yang bisa diedit itu yang email aktif kemudian kontak kemudian RT RW dan kode pos untuk yang berwarna abu-abu ini ini tidak bisa diedit karena memang data dari pusat seperti itu ya Nah jika ada perubahannya silakan klik sinkron dengan pusat data seperti itu kalau sudah silakan ini biasa ya kita checklist kemudian klik simpan seperti itu ya kemudian tahap selanjutnya adalah ini kita tambah peserta didik ini ya kita klik yang peserta didik Hai nah caranya seperti ini jadi yang perlu disiapkan adalah peserta didik yang akan mengikuti romba ya Nah kita ini dan ini datanya ada NISN kemudian tanggal lahirnya silakan ditulis sesuai dengan data siswanya ini nanti saya tutup ya biar menjaga keamanan data oke pastikan data ini sudah benar ya setelah itu kita klik yang cekin nah disini muncul tampilan ini ya data tidak ditemukan di pusat data silakan lakukan verifikasi dan validasi data nah padahal itu sudah benar datanya ini mungkin karena servernya yang bermasalah nah silakan Bapak Ibu bisa mencobanya lagi nah dan ini saya contohkan yang sudah berhasil ya jadi ketika sudah berhasil nanti akan muncul di sini NISN kemudian ada namanya kemudian ini sumbernya di pd-data seperti itu ya Nah apabila kita ingin melihat-lihat datanya kita bisa klik yang ini nah jadi ini ya Nah untuk mengisi data yang tadi kurang lebih datanya seperti ini jadi ini sesudah secara otomatis terisi dan ada beberapa hal yang tidak terisi nah contohnya yang berat badan ini juga diisi manual ada tinggi badan kemudian alamat emailnya diisi kemudian nomor HP dan sebagainya nah setelah itu kemudian ada juga data orang tua ini silahkan dilengkapi seperti itu kemudian adalah tambah pembimbing lomba seperti itu ya kita klik yang pembimbing ini nah ini tadi sudah dimasukkan ini adalah contoh yang sudah berhasil memasukkan kita klik yang tambah ini nah seperti ini ada nama email KTP kalau misalkan tidak punya NIP ini kita strip saja dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa yang ada bintangnya ini adalah wajib untuk diisi Oke pastikan ini emailnya aktif ya untuk yang peserta didik tadi juga ada email itu pastikan emailnya aktif Hai kalau misalkan peserta didiknya tidak punya email ya silahkan Bapak Ibu buat emailnya buat email yang baru biar mempermudah Bapak Ibu operator untuk mendaftarkan peserta lomba usn Nah kalau data semua ini sudah diisi semua silahkan Bapak Ibu klik yang ini kemudian simpan seperti itu ya Nah nanti pembimbingnya akan tercantum disini selanjutnya adalah ini poin ke-6 pendaftaran peserta sesuai dengan lombanya Oke Bapak Ibu bisa klik yang ajang talenta ini kemudian lombanya apa lombanya usn kita klik yang ini ya Nah seperti ini oke di sini ada masa pendaftaran yaitu tanggal sekian 15 Maret sampai 18 April ya kemudian disini ada kategori ada cabang IPA kemudian aja cabang matematika Hai jumlah maksimal peserta itu satu jumlah maksimal pembimbing satu kuota tim peserta dalam satu sekolah ada lima kemudian kalau kita ingin mendaftarkan siswa yang IPA kita klik daftar seperti ini ya Nah seperti ini jadi data pendaftaran cabang ajang lomba nah silakan Bapak Ibu klik disini klik pesertanya ini sudah ada karena sudah diinputkan di peserta didik ini tadi Nah silakan diklik dipilih kalau sudah kemudian isi yang ini kelas satu semesternya setelah itu pembimbing pastikan bahwa sudah mengisi pembimbing ini ya kalau pembimbingnya ini belum diisi disini tidak ada nah klik pembimbing gini kemudian kalau sudah klik yang ini kemudian klik simpan seperti itu ya jadi akun operator sekolah ini bukan hanya untuk mendaftar yang OSN ini tetapi juga bisa mendaftar yang lain satu akun untuk semua lomba-lomba yang ada di pus persenasi ini Hai kemudian kalau sudah daftarkan disini silakan Bapak Ibu klik pendaftar ini kemudian cek disini disini pendaftar ajang talenta yaitu adalah olimpiade sains nasional jadi ada cabang IPA kemudian matematika Bapak Ibu bisa cek disini Hai detailnya kita lihat nah disini Hai Nia ini pesertanya ini disini Hai disini tulis sudah finalisasi Hai kompimbingnya juga sudah ada disini kalau Bapak Ibu ingin Hai nah Bapak Ibu ingin mengunduh bukti pendaftaran ada disini tinggal klik saja Hai Nah seperti ini sudah ada bukti pendaftarannya berarti siswa ini sudah secara resmi mendaftar dalam ajang lomba di OSN ini di pus persnas Nah setelah Bapak Ibu operator memastikan bahwa siswa-siswi sudah terdaftar di sini nah langkah selanjutnya ini kita login ke portal lanjutan registrasi Hai Nah kita kembali lagi ke sini ya yang detail ini eh di sini di sini ada portal lanjutan registrasi kita klik Oke tampilannya di sana seperti ini jadi silakan Bapak Ibu masukkan ini nisn kemudian kode registrasi sekolah pada portal registrasi nah kode registrasi ini bisa Bapak Ibu lihat di sini ya kode pendaftaran persatuan pendidikan ini di sini nih saya blur demi keamanan data Oke kembali lagi ke sini ini juga saya tutup ya demi keamanan akun setelah itu kita klik yang sign nah ini adalah akun admin ya administrator sekolah jadi kita bisa melihatnya di sini di sini ada penyebaran peserta di tiap-tiap provinsi kita bisa tinggal gini berarti di ini Kalimantan timur pesertanya ada 243 kemudian kalau di Jawa Tengah ini Wow sampai 2700 Hai sekian nah seperti itu kemudian di sini ada menu OSN Hai Nah karena OSN tadi adalah di kabupaten kita klik yang ini ya kabupaten nah ini agak lama Bapak Ibu pastikan bahwa nanti di sini akan muncul nama peserta didik nah ini sudah muncul peserta didik yang kita daftarkan tahapan tahapan selanjutnya yaitu kita mengunggah dokumen persyaratan ya ini tahapan ke-8 sangat panjang sekali tahapannya cara mengunggahnya bagaimana kita klik yang disini ya kita klik upload kelengkapan dokumen nah di sini ada surat pernyataan kemudian surat izin orang tua kemudian surat keterangan sekolah nanti surat-surat ini bisa Bapak Ibu download di link deskripsi video ini atau Bapak Ibu bisa download di sini di sini ada surat pernyataan fakta integritas kemudian surat izin orang tua yang belum ada itu surat keterangan dari sekolah kalau di sini kalau yang di deskripsi sudah lengkap Bapak Ibu tinggal menduduknya kemudian mengedit sesuai dengan kebutuhan nah ini maksimal Bapak Ibu file-nya 2mb silakan Bapak Ibu nanti bisa menguploadnya di sini ya kalau sudah siap berkasnya ini saya contohkan misalkan kita klik close kemudian kita cari file-nya yang mana ini hanya contoh saja ya misalkan ini kemudian kita klik open nah setelah nanti ini terisi kemudian kita klik yang submit seperti itu ya Nah kita back saja setelah mengisi ini langkah selanjutnya adalah dengan ini penting sekali ini kita generate akun peserta lomba seperti itu ya Oke tapi sebelum ini kita pastikan bahwa pembina dan pelatihnya sudah ada kemudian kita generate cara mengenetnya kita klik yang pengaturan akun ini nah tampilannya seperti ini kemudian ini nanti misalkan belum muncul silahkan ini dipilih semua saja kita klik yang generate ini nah pilih level wilayah generate ini adalah untuk mendapatkan akun peserta lomba nah akun itu nanti akan digunakan untuk login pada aplikasi usn melalui HP ya oke ini tadi tingkat kabupaten ya Oke seperti ini kemudian kita generate 2 peserta berhasil didaftarkan seperti itu kita ini Open nah ini ya banyak kita buka oke kita klik yes nah seperti ini tampilannya jadi ini ada nama kemudian ada password disini nah ini untuk login ini saya blur ya Bapak Ibu karena ini data pribadi saya blur Nah setelah kita meng-generate akun kita mendapatkan akun untuk login peserta yang akan lomba kita coba ini kita login ke tahap 10 ini login dengan akun peserta pastikan bahwa bisa login nah caranya bagaimana simak terus video ini jangan di-skip-skip biar tidak salah langkah Oke kita kembali lagi ke sini jadi kita masuk ke portal lanjutan registrasi ini seperti ini ya Oke kita masukkan nisn kemudian ini ada kode registrasi sekolah pada portal registrasi atau bisa kita menggunakan akun yang kita generate tadi akun yang kita generate tadi di ini ya jadi ini kita login nisn menggunakan nisn ini nah jadi kita menggunakan nisn ini eh seperti ini kemudian passwordnya Hai ini ya ini passwordnya Hai copy dulu eh kemudian kita sign in Oke sudah berhasil nih ya sudah berhasil namanya kemudian ini ada jadwal peserta cabang lomba nya apa tampilkan untuk saat ini belum bisa diakses ya nanti kalau sudah bisa diakses akan ada ininya repa jadwalnya dan pastikan bahwa Bapak Ibu selalu menunggu update dari channel ini ya biar tidak ketinggalan informasi tentang pendidikan nah pada waktu video ini di dibuat Nah kalau saya lihat di playstore itu aplikasi OSN nya yang di playstore itu belum terupdate ya kita tunggu saja update tanya setelah di update nanti Bapak Ibu silahkan bisa mendownloadnya di playstore menggunakan HP kemudian Bapak Ibu login akun peserta didik tadi nah akun peserta didik tadi itu nanti untuk mengerjakan OSN untuk tingkat kabupaten maupun Hai provinsi ya kalau di tingkat nasional nanti akan secara luring Hai seperti itu ya kalau yang di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi nanti secara daring melalui HP nah atau Bapak Ibu bisa melihatnya disini juga di di arsip tahun lalu nah ini ya jadi cara menggunakan aplikasi OSN disini sudah ada download aplikasinya lewat HP kemudian cara penggunaan dan aplikasi OSN ini aplikasi yang tahun 2022 untuk saat ini yang tahun 2023 kita tunggu saja Oke semoga bermanfaat share ke yang lain share ke yang membutuhkan tetap di channel Ahmad Fatgur channel tentang pendidikan video tutorial dan juga video pendidikan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh